oke, nah ini pengantar untuk uji satu sampel atau pada kasus satu sampel jadi untuk menguji tingkat kesesuaian antara distribusi hasil observasi dengan suatu distribusi teoritis dalam suatu kasus kita akan menguji apakah data kita berdistribusi normal atau yang lainnya uji ini menetapkan apakah skor dalam sampel yang diambil secara acak dari suatu populasi sesuai dengan distribusi teoritis tertentu atau tidak jadi salah satu kegunaan dari Komogorob Smirnov ini adalah untuk melihat apakah data yang kita miliki data hasil observasi kita itu mengikuti suatu distribusi tertentu atau tidak apakah dia normal atau yang lainnya gitu ya untuk uji Komogorob Smirnov ini menggunakan datanya data ordinal gitu ya oke nah untuk Komogorob Smirnov selain tadi tadi kan untuk melihat apakah data kita mengikuti distribusi teoretis tertentu atau tidak gitu ya nah dengan demikian sebenarnya uji Komogorob Smirnov ini menjadi salah satu jenis uji yang bisa digunakan untuk mengidentifikasi apakah data kita berdistribusi normal atau tidak jadi untuk uji normalitas gitu ya nah kemudian yang kedua selain uji normalitas bisa juga digunakan untuk melakukan uji suai atau goodness of it gitu ya ketepatan atau kesuaian suatu model gitu itu bisa menggunakan Komogorob Smirnov nah di dalam Komogorob Smirnov nanti teman-teman akan mengenal beberapa simbol di dalam formulanya gitu ya disini ada F0X adalah suatu distribusi frekuensi kumulatif sepenuhnya ditentukan yakni distribusi kumulatif teoritis di bawah H0 artinya untuk harga N besar yang sembarang besarannya harga F0X adalah proporsi kasus yang diharapkan mempunyai skor yang sama atau kurang daripada X gitu ya nah kemudian untuk SNX ini adalah distribusi frekuensi kumulatif yang diobservasi dari suatu sampel acak dengan N observasi dimana X sembarang skor yang mungkin nah rumus SNX ini adalah K per N besar K ini banyaknya observasi yang sama atau kurang dari X besar gitu ya nah jika H0 benar bahwa sampel memang berasal dari populasi yang mengikuti distribusi teoritis tertentu maka diharapkan bahwa setiap nilai X atau SNX akan relatif dekat dengan nilai F0X jadi jika H0 benar kita berharap bahwa selisih antara F0X dikurangi SNX akan kecil dan ada dalam batas random error oleh karena itu untuk Kolmogorov Smirnov menggunakan nilai maksimum absolut perbedaan dari F0X dikurangi SNX jadi untuk melihat hasil uji Kolmogorov Smirnov teman-teman bisa menggunakan rumus dehitung sama dengan maksimum FX dikurangi SNX oh iya sebelum ini bisa sambil dibuka modulnya di modul ada dimulai halaman 14 atau di buku teks yang sudah saya share di Google Classroom sebelumnya itu pun ada bisa dibuka untuk uji signifikansinya ketika harga dihitung ini adalah lebih dari sama dengan detabel maka dia tolak H0 gitu ya ini sudah masuk pada tahapan pengujiannya ya nanti kita lihat contohnya nah disini ketika teman-teman mempunyai suatu kasus maka pertama kali adalah menentukan hipotesis 0 dan hipotesis 1 atau alternatifnya misalkan distribusi variable X mengikuti distribusi teoritis tertentu kalau dinyatakan misal di soalnya apakah data pada tabel di atas atau pada tabel ini memiliki distribusi normal nah berarti disini distribusi variable X mengikuti distribusi normal gitu ya distribusi variable X tidak mengikuti distribusi normal kalau disebutkan distribusi apa yang harus kita ujikan tapi kalau tidak disebutkan bahwa kolmogoropsnya untuk uji normalitas atau bukan maka teman-teman menggunakan persamaan yang umum ini gitu ya nah kemudian statistik ujinya menggunakan rumus yang tadi dihitung sama dengan maksimum dalam tanda mutlak F 0X dikurangi SNX gitu ya tolak H0 jika nilai dihitung jika nilai dihitung lebih besar dari D tabel lebih besar sama dengan dari D tabel D tabelnya ada di apa namanya di modul juga ada ya ada di tabel C kalau di modul di tabel C kalau di sign single itu tabel E nanti kita pas soal sambil latihan membuat melihat tabel oke ini tahapan pengujian tadi menentukan hipotesis menentukan tingkat signifikansinya alfanya berapa 0,05 0,01 atau 0,1 tergantung ketentuan yang diberikan di dalam soal ya karena kita masih pada proses proses pembelajaran kalau nanti sudah melakukan riset yang sesungguhnya siapa yang menentukan tarah signifikansi ya biasanya peneliti didasarkan pada pengalaman pengalaman sebelumnya riset sebelumnya ya nah kemudian tetapkan fungsi kumulatif teoritisnya yakni distribusi teoritis yang diharapkan di bawah 0 jadi setelah kita menentukan hipotesis kemudian tingkat signifikansi baru kita mengatur skor-skor observasi untuk melihat distribusi kumulatif gitu ya dengan memasangkan setiap interval SNX dengan interval F0X yang sebanding untuk setiap jinjang pada distribusi kumulatif kemudian kita cari selisihnya antara F0X dengan SNX gitu ya untuk mencari nilai dihitung maksimum yang akan kita bandingkan dengan tabel apa itu tabel Kolmogorov Smirnov kalau di Signi Siegel dan Kastelan itu tabel F kalau di buku kalau ada yang pegang buku Signi Siegel yang terjemahan itu adalah ada di tabel E dan kalau di modul ada di tabel C seperti itu setelah dibandingkan nilai hitung dengan hasil hitung dengan nilai tabel maka kemudian kita buat kesimpulan selain dibandingkan dengan nilai tabel bisa juga dibandingkan dengan nilai V-Value gitu ya dengan nilai V-Value biasanya nilai V-Value itu akan mudah kita dapatkan atau akan mudah kita gunakan ketika kita sudah menggunakan software kalau di sini agak sulit apalagi di tabel Kolmogorov Smirnov itu yang diketahuinya di hitung jadi perlu ada formula lain ketika kita memerlukan untuk mendapatkan nilai V-Value dari hasil Kolmogorov Smirnov tersebut kita lihat contohnya contoh ini sama dengan di modul yang ada di halaman 22 seorang mahasiswa fakultas peternakan akan melakukan penelitian yang berkaitan dengan keinginan beternak sapi perah menurut skala usaha tertentu nah perternak yang diteliti ada 10 orang dengan skala usaha kurang dari 2 ekor 3-4 5-6 7-8 dan lebih dari sama dengan 8 ekor nah masing-masing skala usaha ini diberikan ranking 1-5 nah peneliti menduga akan ada perbedaan dalam pemilihan skala usaha karena berkaitan dengan ketersediaan modal dan tenaga kerja serta efisiensi usaha nah disini nolnya karena bukan tadi kan ada beberapa kegunaan atau kebermanfaatan dari uji Kolmogorov-Smirnov salah satunya uji distribusi gitu ya apakah dia normal atau menggunakan distribusi teoritis tertentu atau tidak kemudian bisa uji goodness of it nah disini untuk melihat ada tidaknya perbedaan skala usaha gitu ya lebih pada pemilihan skala usahanya nah apakah dia berdistribusi seragam atau tidak gitu ya tidak mengikuti distribusi yang seragam alternatifnya atau ada perbedaan pemilihan skala usaha nah tarapnya pada tingkat signifikansi 0,01 nah diperoleh seperti di dalam tabel di ranking dari yang kurang dari sama dengan 2 ekor yang 1 sampai dengan ranking tertinggi bagi peternak yang memiliki skala usaha lebih dari 8 ekor nah jumlah pemilih disini kan tadi 10 peternak ya ternyata dari 10 peternak itu hanya ada 1 yang 3 sampai 4 ekor jadi ini bukan pemilihan sembarang tetapi hasil dari data observasi ya untuk yang pemilihan jumlah pemilihan ini bukan ditentukan oleh peneliti tetapi hasil data observasi ternyata ada yang memiliki 1 sampai 4 ekor itu 1 orang 7 sampai 8 ekor 5 orang lebih dari 8 ekor ada 4 orang nah setelah diperoleh data observasi ini maka kemudian hitung F0X F0X ini adalah peluang kan tadi ya peluang kejadian untuk X nah ini ranking 1 untuk kurang dari 2 ekor ada 1 per 5 dilanjutkan sampai dengan 5 per 5 nah kemudian SNX ini adalah peluang juga yang memiliki usaha terhadap sampelnya ya 0 per 10 1 per 10 tapi ini sudah kumulatif karena tadi SNX itu kan kumulatif ya nah ini 1 per 10 ditambah 0 1 per 10 tambah 5 6 per 10 tambah 4 10 per 10 nah kemudian kita kurangkan 1 per 5 1 per 5 dikurangi dengan 0 per 10 ini 1 per 5 dibuat penyebutnya sama dengan 10 ya 2 per 5 dikurangi 1 per 10 3 per 4 dan seterusnya nah dari sini hasil D maksimumnya ada di mana nah kita lihat D maksimumnya itu ada di 0,5 0,5 ya yang paling tingginya ada di 0,5 nah D maksimum disini ada 0,5 yang paling tinggi cari nilai tabel coba teman-teman buka tabelnya tabel kolmogorob smirnov kalau di tabel apa itu namanya di tabel di sini sigel dan kastelan tabel F kemudian di modul itu ada tabel C ya ada tabel C nanti kita lihat disitu N nya berapa N kita 10 ya N kita 10 lihat di kolom N tandai yang angka 10 kemudian alphanya 0,01 lihat ke kanan yang nilainya 0,01 ada berarti perpotongan antara 10 dengan alpha 0,01 itu 0,489 kemudian dibandingkan nilai di hitung dengan D tabel ternyata di hitungnya lebih besar sama dengan dari D tabel 0,5 kan lebih besar dari D tabel ya 0,489 nah kesimpulannya berarti dia tolak H0 dengan tingkat signifikansi 1% dan dari sampel yang diambil belum cukup bukti untuk menyatakan proporsi skala usaha ternak sama berarti terdapat perbedaan gitu ya karena dia menolak H0 seperti itu untuk contoh pertama kemudian kita lihat contoh yang kedua misalnya suatu perusahaan asuransi kebakaran menduga bahwa banyaknya klaim per minggu mengikuti distribusi poasong dengan rata-rata 8,5 data dan informasi ini berguna untuk merencanakan kebutuhan sumber daya di perusahaan lalu diamati kejadian sepanjang 1 tahun 52 minggu dan didapatkan distribusi minggu menurut banyaknya klaim yang diringkas pada tabel apakah hasil pengamatan tersebut mendukung hipotesis manajemen perusahaan asuransi ujilah dengan tingkat signifikansi 10% berarti disini hak nolnya apa hasil pengamatan mengikuti distribusi poasong dengan rata-rata 8,5 hak alternatifnya distribusi pengamatan tidak mengikuti atau bukan mengikuti distribusi poasong dengan rata-rata 8,5 nah kita cari apa namanya nilai maksimumnya daerah penolakan untuk H1 dan H0 setelah kita peroleh nilai maksimum dari FE dikurangi FO atau tadi simbolnya FE di FX FNX dikurangi dengan SNX maka sama aja seperti itu nah kita mendapatkan D tabelnya 1,22 dibagi dengan akar N sama dengan 0,169 jadi tolak H0 karena nilai N statistik atau hasil hitungnya lebih besar dari D tabel nilai D tabel nilai D tabelnya berapa bisa teman-teman cek ya di apa namanya di tabel nah karena di dalam tabel itu hanya sampai dengan 40 N sudah sambil dilihat ya maka kemudian ketika N besar atau lebih besar dari 40 maka menggunakan formula yang di bawah yang ketika teman-teman disini tingkat signifikansinya misalkan kalau di contoh ini tadi berapa ya 0,1 berarti lihat di yang 0,1 rumusnya kan 1,22 dibagi akar N ya kalau pakai tingkat signifikansinya 0,05 berarti kalian menghitung D nya 1,36 dibagi akar N jadi menggunakan formula lagi kalau mau mendapatkan nilai Kolmogorovs tabel ketika sampelnya lebih dari 50 rumusnya yang mana ada di bagian tabel di paling bawah tertulis bahwa jika N lebih dari 40 maka right tail critical value didasarkan pada asymptotic distribution can be calculated bisa dihitung dengan rumus yang ada di bawah ini kalau tarap signifikansinya 0,20 berarti menghitung D maksimumnya 1,52 akar N seperti itu ya ini tahapan tahapan perhitungan untuk pengujian di Kolmogorov Smirno pertama menghitung probabilitas poasong kan tadi untuk mengecek apakah berdistribusi poasong atau tidak gitu kan ya nah mu naiknya itu digunakan rumus yang poasong kalian sudah dapat di teori peluang dengan rata-rata X yang dihipotesiskan mu sama dengan 8,5 yang harus kita hitung adalah probabilitas dari 0 sehingga angka X yang besar akan yang angka peluangnya sangat kecil sebentar ini ketutup dihitung distribusi poasongnya tinggal dimasukkan sudah dapat peluang kan ya tinggal dimasukkan dapat 0,075 probabilitas X dihitung pada X sama dengan 19 yang ketika itu probabilitasnya sangat kecil 0,001 oke setelah itu menghitung probabilitas kumulatif poasong jadi jadi kita kita hitung misalkan hanya sampai X sama dengan 4 distribusi kumulatifnya untuk X lebih dari sama dengan 20 harus sama dengan 1 gitu ya kalau kita jumlahkan dari P X sama dengan 0 sampai dengan P X sama dengan 20 maka nilainya harus sama dengan 1 kemudian ketiga sorry menghitung frekuensi individu dan kumulatif itu menghitung 0X dan FS X ya FS NX kemudian menghitung frekuensi relatif kumulatif setelah itu baru mencari nilai D maksimum contohnya disini ini urayannya ini FX kemudian ini FX kurang dari 1 ini ada frekuensi observasinya kemudian kita kumulatifkan sehingga didapat 52 kemudian F0X itu ada 0,365 F0X yang tertinggi selisih yang tertinggi antara FX dengan SNX atau FE dengan F0 simbol disini yang paling tinggi ada di 0,158 dengan frekuensi relatif kumulatifnya ini 0,365 setelah itu tinggal bandingkan dengan nilai tabel nilai tabelnya 0,195 hasil dari distribusi poluangnya segini artinya berdasarkan data sampel ternyata distribusi empirik dan hasil observasi memiliki distribusi teoretik posong dengan rata-rata 0,85 dengan signifikansi 10% oke itu untuk kolmogorob smirnov silahkan jika ada selamat